Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di pembahasan al-am. Umum. Apa itu sesuatu yang umumnya al-am? Lafzun yastagriqus salihalahu bila hasri. Sebuah lafal. Pembahasan al-am, pembahasan lafal. Dia menghabiskan yastagriqus salihalahu. Mencakup sampai habis. Yang masuk, yang layak, yang bisa dicakupi oleh lafal tersebut. Bila hasrin tanpa batas berapa pun. Jadi kalau dibilang al-insan. Ini am. Dia lafal. Al-insan lafal. Pembahasannya pembahasan soalan lafal. Am min awari dil al-fal. Bukan ma'ani. Sekarang. Masuk nggak di sini? Fajri. Masuk nggak ke insan? Fajri manusia. Masuk ke insan nggak? Masuk. Masuk. Saudara Bang Zulkarnain nih. Bang Zulkarnain. Masuk nggak? Masuk. Ustadz Fajar. Masuk. Terus. Pokoknya asal dia cocok masuk ke lafal ini. Karena dia manusia. Maka itu tercakupi lafal al-insan. Jadi kalau Allah bilang. Inna al-insanan lafi khusrin sungguh manusia dalam kerugian. Manusia mana yang dalam kerugian? Semua. Nanti kecualinya. Tapi kalau nggak ada kecuali berarti semua tuh kena. Semua kena. Asal dia manusia, insan. Masuk. Ada batas nggak? Mungkin seratus, seribu. Ada batas? Tidak ada. Nggak ada. Gila khusrin. Nggak ada batas. Gitu ya. Bisa dipahami nih. Al-insan. Jadi kalau. Saya bilang. Ru'ay itu. Insanan. Saya melihat. Seorang manusia. Semua manusia masuk nggak ke situ? Sekaligus ya harus. Ya setah geriku soal halau itu sekaligus. Dengan lafal insan ini aja. Satu kalimat ini. Semua manusia masuk ke situ nggak? Saya melihat seorang manusia. Apa? Fajri masuk. Bang Zulkarnain masuk. Satwajar masuk. Ya lain-lain masuk. Nah gitu. Masuk. Nggak, nggak masuk. Dia cuma bilang. Saya melihat seorang manusia. Nggak bisa. Semuanya tadi. Orang-orang tadi tuh. Yang saya sebut namanya. Dan manusia-manusia lain. Sekaligus masuk dalam satu waktu loh. Dalam satu waktu. Nggak bisa. Karena dia bilang. Saya cuma melihat. Seseorang. Ru'ay itu. Insanan. Jadi kalau mau masuk ke lafal insan. Mesti ganti-gantian. Saya melihat seseorang. Eh itu. Ternyata Fajri. Eh saya melihat orang lagi. Ru'ay itu insanan. Ayo Tuhan. Misalnya. Atau insanan. Akhir. Bang Zulk. Terus. Baru habis tuh. Tapi mesti berkali-kali. Nggak bisa satu lafal. Beda dengan am. Satu lafal langsung mencakup. Semua. Kalau ini hatu-hatu. Ru'ay itu khom sata. Misalnya. Tulabin. Yaudah. Lima-lima mencakupnya. Khom sata tulabin. Tapi kalau. Ru'ay itu tulab. Semua langsung. Nanti lafal am. Ada contohnya nanti. Tapi gampangnya sekarang. Kita ingat-ingat. Am itu ma'rifah. Nah gitu deh. Am itu sederhananya apa? Biar agak gampang nih ya. Ma'rifah. Nanti ada. Lagi-lagi yang lain. Selain ma'rifah. Misalnya nakiroh. Dalam konteks. Negasi. Tapi nantilah. Mending kita ingat dulu. Ma'rifah itu. Itu salah satu. Contoh lafal am. Misalnya. Innal insana. Sungguh. Manusia. Manusia mendalam kerugian. Seluruh manusia. Semua yang. Sah disebut manusia. Masuk. Sudah mengerti ya. Oke. Wal asahu. Duhulu nadiroh. Dan pendapat yang lebih benar. Masuk juga. Yang jarang. Nah ini yang langka. Bukan cuma jarang ya. Kasus-kasus langka. Masuk juga. Gimana maksudnya? Jadi. Bisa aja ada satu kata. Itu. Orang langsung paham. Wah maksudnya ini. Masuk. Ini masuk. Ini masuk. Ini masuk. Ini. Aduh orang gak kebayang. Kalau itu. Itu bisa masuk. Tapi orang gak ngebayangin itu. Misal. Biar gak. Biar-biar jelas ya. Gak tahu gak apa. Nabi s.a.w. mengatakan. La saboko. Illa fi naslin. Au khufin au hafirin. Tidak boleh ada. Lomba musabaklah. Maksudnya yang ada duitnya. Yang ada iwat. Illa fi naslin. Kecuali dalam mana. Kemudian. Au khufin. Atau sepatu. Au hafirin. Au khufin au hafirin. Huf itu maksudnya. Kayak kaki ontak. Hafir kayak kaki kuda. Jadi tulis hadisnya. Kata Nabi apa? La saboko. Illa. Ya. Fi naslin. Au khufin au hafirin. Gitu ya. Dalam goya terusul bagaimana nafalnya. Oh disini khufin dulu. Baru naslin. Oke. Kayak tukar ya. La saboko. Illa fi khufin. Au hafirin. Au naslin. Tidak boleh perlombaan. Ada janji hadiah uangnya. Kecuali dalam tiga ini. Hufin. Sepatu. Au hafir. Sepatu juga. Cuma bedanya. Huf itu kaki seperti kaki siapa? Unta. Hafir kaki seperti kaki? Kuda. Kuda. Nasel itu bulu. Maksudnya apa bulu disini? Panah. Maksudnya apa? Kenapa panah disebut bulu? Karena. Bagian belakangnya itu ada apanya itu? Ada bulunya. Ada bulunya. Di kata-kata. La saboko illa fi khufin. Ini kan. Khuf nakiroh. Nakiroh ya. Dalam konteks apa? Kalimat negasi. Isisna. Berarti ini. Umum ya. Umum. Pertanyaan. Yang masuk ke kata-kata khuf. Sepatu apa aja? Orang akan bilang apa misalnya? Unta. Apa lagi? Apa yang mirip? Unta apa? Keledai. Apa? Apa? Keledai. Keledai kakinya mirip kuda apa mirip onta? Kuda-kuda. Kalau kuda ini. Nanti kuda ini. Keledai. Keledai kakinya kayak apa keledai? Masuk hafirin. Hafirin masuknya ya. Ya apalah. Hewan mirip. Onta. Sapi-sapi kayak onta gak sapi? Bruh onta. Ya sapi maksudnya kakinya itu model kakinya. Cuma kaki onta. Saya juga penasaran juga. Sapi kakinya mirip siapa? Jadi kalau. Cuma di Google nih. Bentar saya bisa ngasih liat gak ya? Oh bisa nih. Bentar saya cari. Kaki onta. Kelihatan gak? Ini ya. Oh ya. Itu hoof ya. Nah. Kita lihat lagi. Kaki apa? Kuda. Kaki kuda. Begini. Beda ya. Ada hafir. Sekarang kita lihat. Kaki yang mirip. Kaki onta. Coba. Balapan bisa pakai kerbau ya. Ada ya. Kaki kerbau. Mirip apa nih ke kerbau nih? Oh iya. Mirip onta. Mirip onta ya? Kerbau. Kalau keledai ya. Kaki keledai. Mirip apa tuh kaki keledai tuh? Kuda. Kuda ya. Oke. Gitu ya. Jadi. Jadi balapan yang kita bayangin dalam denger hadis itu langsung. Unta masuk. Masuk tuh unta ke dalam hoof. Keumuman hoof. Karbau. Pertanyaan. Orang bakal bayangin gak? Masuk gajah disitu. Bakal bayangin gak? Kaki gajah. Kaki gajah. Jadi penyakit. Aduh. Gimana nih ya? Kakinya gajah. Kaki hewan gajah. Aduh. Kakinya gajah. Mirip apa dia tuh? Kelihatan gak sih gambar kaki gajah? Di layar? Kelihatan. Mirip onta. Mirip. Apa mirip kuda? Mirip kuda. Apa mirip onta? Mirip onta. Mirip onta ternyata. Tuh. Itu. Tapi orang. Nadir. Nadir. Langkah mikir tuh. Gajah. Pertanyaan muncul. Boleh gak balapan gajah? Pakai hadiah duit. Boleh gak dijanjiin hadiah duit? Balapan gajah. Dibilang. Boleh. Wal asoh huduh hulun nadiroti. Ya. Masuk. Gila. Bisa dimengerti nih? Maksudnya. Wal asoh huduh hulun nadiroti. Apakah bisa dimengerti? Iya. Setiap. Jadi. Asal dia masuk ke lafal tersebut. Maka dia tercakup. Walaupun dia langka. Walaupun langka. Kalau ada manusia ya. Manusia. Gimana kewensinnya? Kepalanya dua. Kakinya lima. Tangannya delapan. Kalau ada ya. Masuk gak ke dalam. Masuk gak? Masuk. Kenapa masuk? Masuk. Gak sama kayak manusia lain. Langka tuh. Ya karena yang penting sah dia. Yastagriku sholihalah. Yang penting mencakup tuh. Dia bisa gak disebut insan? Emang dia insan? Cuma. Kepalanya dua. Kaki delapan. Kaki berputar di lima. Tangan delapan. Yaudah. Let it be. Gak ada aja. Gitu ya. Masuk juga. Dalam ayat-ayat dicara tentang puasa. Kalau orang masuk. Nadir. Contoh lain. Kalau ada orang milik ini. Bebaskanlah budak. Budak. Dia punya banyak budak. Bebaskanlah budak. Yang punya aktik. Kan ma'rifah ya. Abi dibebaskanlah budak-budak saya. Dia punya budak. 99 laki. 50. Perempuan. Satu. Itu khunsa muskil. Apa namanya? Khunsa ya. Khunsa muskil tuh belum jelas jenis kelaminnya. Bukan banci ya. Bukan biseks. Bukan. Ya dia secara biologis bisa sah disebut biseks. Kadang beberapa kasusnya. Tapi dia pada akhirnya akan ditentukan. Salah satu jenis kelaminnya. Gak terus-terusan muskil. Kuntanya. Nah. A. T. Kabi di. 99 laki-laki. Itu budak gak mereka? Budak gak? Budak. Budak. Mereka yang ikut merdeka? Iya. Ikut merdeka. Kan masuk ke dalam abi. Di merdeka kan budak-budak. Gitu ya. Gak lagi. 50 perempuan masuk gak? Merdeka gak? Merdeka. Masuk. Satu khunsa muskil. Merdeka juga? Masuk. Masuk. Merdeka juga. Atau pembahasan. Gak usah omongan orang sebenarnya. Pembahasan juga. Fatah, riru, rokobah. Bebaskan budak. Kunsa bisa. Gak paham. Bapak pun orang. Saya tanya. Orang bakalan. Kunsa itu kasusnya jarang. Langka apa banyak? Kasus kunsa. Langka. Langka. Karena gimana orang? Sampai 10 tahun umurnya. Bisa belum jelas. Laki atau perempuan. Gara-gara punya dua alat kelamin. Alat kelaminnya sama-sama berfungsi. Berfungsinya sama-sama sering. Sampai umur 10 tahun. Nah itu jangka. Langka itu. Langka. Tapi tetap. Asal dia masih bisa disebut budak. Bisa. Fatah, riru, rokobah. Eh Fatah, riru, cuma maaf. Problem ini tahriru, rokobah. Ini saya jadi sadar sekarang. Kenapa gak dijalan contoh? Karena Fatah, riru, rokobah itu bukan contoh am. Tapi contoh apa? Contoh lafal. Mutlak ya. Salah. Jangan pakai tariru, rokobah. Pakai tadi. A'tik, abidi. Karena Fatah, riru, rokobah. Dia yang menaki roh. Dalam konteks positif. Jadi gak tepat. Itu dia. Kenapa saya mikir. Baru sang pikir. Kenapa gak dikasih untuk Fatah, riru, rokobah. Karena. Lafal yang gak lafal am. Sedang mau bahas-bahas am. A'tik, abidi. Omongan. Am juga digunakan untuk omongan biasa. Pembahasan usul fiqh saya ulang ya. Sudah pernah saya sampaikan waktu itu. Pembahasan usul fiqh terkait dengan. Dalalatul alfaw. Terkait dengan. Pemaknaan terhadap lafal-lafal am. Kemudian mutlak. Dan sejenisnya itu. Itu gak cuma berlaku untuk ayat Quran dan hadis. Tapi juga berlaku untuk. Kata-kata lain dalam bahasa Arab. Berlaku juga. Wabil khusus ya. Terutama yang terkait dengan hukum. Jadi omongan manusia. Omongan manusia dalam bahasa Arab. Itu bisa kena gak kaedah-kaedah usul fiqh? Bisa gak? Ini am. Ini mutlak. Bisa gak kayak gitu? Ini amerninahi. Bisa gak? Omongan manusia biasa. Bisa. Bisa masuk. Oke. Kalau omongan manusia. Kita akad. Seharian dimasuk. Kalau pemerintah bikin undang-undang pakai bahasa Arab. Masuk gak pembahasan usul fiqh ke dalam undang-undang tersebut? Masuk gak? Masuk. Asal dia bahasa Arab ya. Karena usul fiqh kan. Dia pada asalnya bahasa Arab ya. Nanti kalau mau ke bahasa lain. Harus disesuaikan dengan bahasa tersebut. Kita harus pelajari. Kayak ada bahasa tersebut. Banyak kemiripan itu hal yang jelas. Tapi apakah berlaku 100% usul fiqh ke dalam bahasa Indonesia itu masalah lain. Ya nampaknya harus dikaji. Karena banyak kaida. Beberapa kaida beda. Bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Tapi kalau asal undang-undang ditulis dalam bahasa Arab masuk. Maka. Apa namanya. Al-As-Sanhuri ya. Abdul Razak Al-As-Sanhuri. Bahasa. Rahimahullah. Belum bilang. Ini usul fiqh masuk. Kedalam pembahasan undang-undang. Belum menafsirkan undang-undang gak usah ilmu sendiri. Udah usul fiqh. Makanya guru saya Syed Al-Khudair. Itu bikin buku. Usul fiqh peradilan. Oh iya mantap tuh. Tahun lalu dirilis tuh bukunya. Mantap. Profesor. Kan udah profesor. Saya belajar. Belajar banyak ya. Mantik. Filsafat tuh ke beliau. Belum hakim. Ketua hakim pengadilan tinggi ya. Di Arab Saudi. Belum. Nyusun buku. Usul fiqh tuh kodoh. Makanya juga saya. As-Syed 3 ya. Saya saat As-Syed 3. Saya udah pernah cerita mungkin. Belum. Guru besar dalam bidang. Usul fiqh. Terus dapet guru besar lagi dalam bidang apa? Itu ngajar tapi dimana? Dan dapet guru besar dimana? Jujusan hukum. Jadi belum. Abis jadi profesor usul fiqh di Jametul Imam. Pindah ngajar ke Jametul Malik Saud. Dari Al-Imam University ke King Saud University. Masih satu kota. Pojok Riyad sama Tenggung. Pojok-pojok lah bisa dibilang gitu ya. Pojok-pojok. Pojok utara, pojok barat ya. Kantor beliau. Saya pernah kantor beliau itu ya. Adanya di jurusan hukum. Di jurusan hukum. Dulu ya saya daftar hukum di KSUS. Yang salah satu yang nyemangatin saya. Pakar usul fiqh, pakar hukum tuh. Di Arab Saudiga gitu. Bertegas dosen-dosen selalu bilang. Jurusan hukum. Mungkin gak terlalu detail belajar fiqh. Yang gak sampai. Terutama ibadat gak. Tapi kalau usul fiqh, belajar. Belajar rolu tenagir juga. Walaupun mungkin. Nanti di. Ketika bicara contoh. Mungkin contohnya gak terlalu fiqh banget ya. Bikah hukum. Tapi belajar juga. Karena. Dia mengkaji bahasa Arab. Lava-lava bahasa Arab. Ya soalnya apakah ada yang japri nih. Saya bilang kalau nanya. Kalau ini gak usah japri. Gak dari misalnya. Terbuka aja biar orang lihat. Apa ada. Dibagi juga peradilan sipil. Peradilan agama. Enggak. Karena semua peradilan. Berdasarkan syariat. Jadi memakai aturan agama. Tentu. Mencakul juga undang-undang ya. Udah ada undang-undangnya. Banyak. Bahkan termasuk isu-isu. Keluarga. Ahwah saksi. Isu ekonomi. Isu pidana tuh. Udah ada undangnya. Awal. Tapi tetep. Peradilannya peradilan. Undang-undangnya sesuai syariat. Makanya. Gak ada. Selalu sehingga dipermasalahkan ya. Membuat undang-undang. Normalnya gitu. Setidaknya kondisi. Bukan normal sih. Ya semestinya. Kondisi sekarang lah. Dalam kondisi sekarang. Jangan terlalu dipermasalahkan. Yang penting substansinya aja. Walaupun dari sisi lain. Itu perlu diperhatikan serius. Karena. Membuat undang-undang. Itu di sisi lain. Bisa menjauhkan dari turut ya. Dan itu kejadian sih. Di Arab Saudi belakangan. Kejadian seperti itu. Yang mudah-mudahan gak terlalu buruk efeknya. Tapi itu. Itu salah satu efek. Ya dengan. Dengan menjadikan. Membuat undang-undang di bidang ahwal syaksim misalnya. Jadi. Gak lagi terlalu besar. Kalau kebutuhan masih besar ya. Tapi interaksinya jadi gak langsung ke kitab kuning. Dulu. Para lawyer di Arab Saudi. Hakim dan seterusnya. Itu kalau. Persidangan. Masalah keluarga. Ekonomi. Ya. Pidana. Gitu ya. Itu. Rujukannya gak undang-undang. Rujukannya. Kitab kuning. Jadi udah kayak bahasa Masail. Jadi putusan-putusannya itu gak. Pasal sekian. Enggak. Putusan-putusannya bunyinya apa? Yang memperhatikan. Kitab Al-Mughni. Memperhatikan. Syarah Muntal Irodat. Maksudnya. Disebutkan gitu. Pasal sekian. Karena kalau kita. Misalnya pidana ya. Ini. Pulan telah melanggar. Ketentuan pasal. Sekian-sekian gitu ya. Nah ini gak. Ngebutinnya malah. Kitab-kitab ini. Halaman jilid sekian. Halaman sekian. Dibawakan ibaratnya. Ya gitu. Karena bila seringnya. Cuma normalnya. Matauhan balik. Tapi ya. Gara-gara ada undang-undang. Jadi gak lagi interaksi langsung. Secara intens ke situ. Ya itu nyata. Jadinya. Para pembelajar juga. Mahasiswa jadinya. Ya. Belajar jadi belajar. Lebih ke undang-undang. Termasuknya mahasiswa syariah ini. Akan berefek. Mahasiswa syariah akan kena juga. Efeknya. Karena pembahasan syariah. Sekarang udah ada undang-undangnya. Sejak lama. Mahasiswa syariah di Arab Saudi. Belajar undang-undang Arab Saudi. Tapi sekarang akan lebih banyak lagi. Ya. Saya juga. Saya ingat. Teman-teman yang syariah itu. Paling gak senang nih. Kalau dia belajar. Terkait hukum. Tapi mau gak mau dia belajar syariah di Arab Saudi. Ya. Belajarlah sistem. Peradilan Arab Saudi misalnya. Gitu. Hukum acaranya. Akan belajar dia. Gak belajar fikir semata gitu. Kenyataan di lapangan gak begitu. Karena kan jurusan syariah secara umum disiapkan untuk. Terjun juga ke. Hukum ya. Di Arab Saudi. Karena kita bicara Arab Saudi. Arab Saudi ya. Hukumnya syariah. Syariahnya adalah hukum. Gampangnya begitu. Tapi tetap ada jurusan hukum. Ada jurusan syariah. Itu memang. Sedikit. Membuat. Jadi kasusnya unik ya. Tapi gak terlalu bermasalah. Cuma sekarang jadi. Ada problem. Intinya saya mau bilang bahwa. Pembahasan alam. Itu juga berlaku dalam omongan manusia. Apalagi dalam undang-undang. Pokoknya dokumen apapun. Bahkan kitab kuning. Maka saya udah pernah sampaikan. Kapan itu. Bahwa dengan belajar usul fiut. Gak cuma meningkatkan kemampuan kita. Memahami Quran dan Sunnah. Tapi juga meningkatkan kemampuan kita. Dalam membaca kitab kuning. Karena kita kuning juga. Akan ada am. Ada mutlak. Akan begitu. Ada istisna. Ya. Gitu. Walu wala. Oke. Ya itu dia. Wawair il-Maksudah. Mungkin kita bahas sedikit. Wawair il-Maksudah. Dan juga. Wawair il-Maksudah TV. Masuk juga. Yang tidak dimaksudkan. Bedanya nadir. Dengan wawair il-Maksud. Disebutkan oleh. Imam Ibn Suki. Buah nadir itu. Umumnya gak dibayangkan. Oleh orang. Langka. Kalau gawair il-Maksudah. Umumnya dibayangkan. Cuma. Gak dimaksudkan. Misalnya. Ishtari. Al-Abit. Ya. Kunaka. Belilah. Kok ishtari pakai ya. Jangan. Ishtari. Belilah. Budak-budak disitu. Semua budak disitu beli. Ternyata di dalam situ ada. Anak dia. Atau ada saudara dia. Kalau kita beli. Budak. Ternyata anak. Beli budak. Ternyata bapak kita. Merdeka otomatis. Kan gitu. Ya kan gitu ya. Ini gawair il-Maksudah. Tapi sah jual beli. Padahal dia gak dimaksudkan. Saya maunya ya budak. Ternyata ada bapaknya. Ada anaknya. Jadi otomatis kebeli. Jual belinya sah. Gitu ya. Allah Allah. Misalnya kita lanjutkan lagi di Pekanmen Datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.